Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Bebi Sebelum aku mulai video ini, aku mau say thank you dulu ke kalian semua Yang udah seneng banget dengan konten aku yang beli barang termurah Karena bener-bener tiap hari ada aja yang DM aku di Instagram Kayak, ayo kak bikin lagi video barang termurah Suka banget, itu bener-bener bikin aku jadi semangat bikin konten beli barang termurah lagi Nah, di video hari ini aku akan beli barang termurah di salah satu store high-end Nah, sebelumnya untuk store high-end aku udah pernah bikin di Gucci, di Chanel Dan juga hari ini aku bakalan bikin di Louis Vuitton Aku gak tau ya ini sebutannya Louis Vuitton Soalnya kemarin di video yang Chanel tuh banyak banget yang komen Kalau aku tuh salah pelan-palan Chanel, 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 Chanel Sampai banyak banget yang komen, harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini Tapi mereka yang komen juga beda-beda, kayak beda-beda sendiri pelafalannya Jadi untuk yang hari ini, biar gak salah-salah lagi, aku akan singkat aja jadi LV Jadi gak usah Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Louis apa gitu Jadi langsung aja LV guys Jadi itu mereka adalah retail fashion terbesar di dunia Dan itu berasal dari French, Perancis Nah, LV itu berdiri sejak tahun 1854 Yang artinya sampai sekarang ini dia udah berdiri 166 tahun guys Gila banget Jadi gak heran kalau dia bener-bener jadi brand yang besar banget sekarang ini di dunia So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke LV Store sekarang Pertama kali aku masuk ke store-nya, aku tuh langsung disapa sama beberapa staff yang berjaga deket pintu masuk gitu Selamat datang di Louis Vuitton Aku langsung merasa, wow ini mengingatkan aku banget kayak aku ke Indomaret gitu guys Kayak, selamat datang di Indomaret gitu Cuman ini versi lebih mewanya karena ini di LV Nah, waktu aku kesana tuh rame banget customer yang datang Dan staffnya juga lagi sibuk ngelayani beberapa customer Tapi, karena staffnya juga banyak, banyak juga staff yang kayak ngangkur aja gitu Beda dari toko brandi, biasanya kalau begitu kita masuk itu kita langsung diikutin Nah, disini aku tuh sama sekali gak diikutin oleh staffnya Jadi di store itu aku bebas keliling-keliling sendiri tanpa diikutin siapa-siapa Nah, waktu aku keliling aku mencoba mencari salah satu tas dari LV yang menurut aku keren banget Nah, itu adalah salah satu tas keluaran terbaru di LV, jadi masih brand new banget Tapi, waktu aku cari di store itu memang tasnya tuh gak dipajang Jadi, aku langsung tanya aja ke mas-mas yang ada di sana, aku tunjukin fotonya Ternyata, kata masnya itu tasnya lagi waiting list Jadi, sama sekali gak ada di pajangan karena bener-bener gila banget Banyak banget yang cari tas itu Sampai kalau misalnya kita mau order tas itu, kita harus masuk ke dalam waiting list Yang sama sekali gak bisa ditentuin kapan tasnya akan ready Saking membludaknya orderan untuk tas itu Gila gak guys, kayak aku nih punya duit nih Mau beli tas branded nih, kita gak semudah itu dapetinnya Pakaian Tas Sali pinggang Sepatu itu adalah hal-hal yang umum yang ada di store ini Begitu juga dengan aksesoris seperti perhiasan, kacamata, scrub Nah, aku pernah lihat salah satu foto bunga citralestari Dimana dia lagi pake baju dari Elvi guys Dan setelah aku cek itu harganya 44 jutaan, hampir 45 juta Bayangin guys, satu baju 45 juta Bunga citralestari juga aku lihat pernah pake kalung dari Elvi Warna emas gitu dengan harga 40 juta guys Nah, Sherry ini sendiri pernah kedapatan foto dengan pake shell dari Elvi Dengan harga 8 jutaan Nah, waktu aku keliling store ini Hal yang menarik yang aku lihat adalah Ternyata Elvi itu juga ngejual barang yang unik-unik guys Salah satunya adalah casing handphone Dengan bertahkan logo-logo Elvi Yang bener-bener kalau kita pake nelfon tuh Orang langsung tau, oh itu Elvi Karena ada logonya guys Nah, salah satu artis Indonesia yang pake casing handphone Elvi Itu adalah Inul Daratista Dan casing HPnya itu harganya 10 jutaan guys Dan hal yang paling aneh yang gak pernah aku pikirin Barang ini akan dijual di Elvi store Adalah alat untuk lompat tali guys Jadi basically itu bener-bener cuma tali Dengan pegangan di sebelah kiri dan kanannya Itu pegangannya motif Elvi Dan alat lompat tali itu dijual dengan harga Hampir 9 juta guys Nah, hal yang lebih random lagi Selain alat untuk lompat tali adalah Alat untuk main pingpong Jadi itu basically adalah alat untuk main pingpong Yang di cover dengan bungkusan kulit Elvi Yang ada logo-logo Elvinya Dan kalau gak salah kita juga bakalan dapat 4 bola pingpongnya Disertai dengan logo Elvi di tengah-tengah bolanya guys Wow, itu bener-bener olahraga Tapi mahal Mahal banget guys Karena itu harganya 30 jutaan Gimana? Udah bisa bayangin belum kalian main lompat tali Atau main pingpong Tapi Elvi dong Dan ada satu barang lagi yang di luar pikirin aku Kayak kenapa sih ini mesti dijual di Elvi Yaitu mobil-mobilan guys Nah, jadi mobil-mobilannya itu warna silver Semuanya ada logo Elvinya Termasuk di rodanya juga ada logo Elvinya dong Aku gak tau ini anak siapa yang bisa main mobil-mobilan merek Elvi Dengan harga 26 jutaan Mungkin itu anak ponglomerat banget sih Tapi jangan salah guys Kim Kadarsian pernah diberitakan Membeli langsung 8 buah tas Elvi Untuk diberikan kepada anak dan juga keponakannya Harga satu tas itu hampir 9 juta Dan dia beli 8 guys Jadi kalau di total dia menghabiskan 72 juta Untuk membelikan tas kepada baby-baby itu guys Bye 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 Nah setelah cukup lama aku keliling store Elvi ini Aku mulai menduga-duga Apa sih yang bakalan jadi barang termurah disini Gantungan kunci Dan retak gantungan kunci ini menurut aku Bakalan jadi barang termurah disini Jadi aku langsung aja tanya ke staffnya Kira-kira harganya itu mulai dari berapa Dan kata staffnya Gantungan kunci disini Start from 5 juta Oh my god Kayaknya aku udah salah masuk store deh Wow Gantungan kunci 5 juta guys Nah setelah shock dengan harga Gantungan kunci yang 5 juta Mau gak mau aku harus meyakinkan diri dulu Apakah ini bener-bener barang termurah disini atau bukan Jadi aku langsung tanya ke staffnya Ternyata masih ada yang lebih murah dari gantungan kuncinya Staffnya kemudian membawa aku ke display bagian parfum Dan disana dia nunjukin ada salah satu parfum Dengan ukuran paling kecil Atau yang biasanya disebut dengan ukuran travel size Travel size Start from berapa hari? Kita 3 juta 500 Yang besar lah yang gimana? Kalau cewek atau cowok? Kalau cewek yang gantungan Yang rose Yang ke sini yang bagi Yang ke bawah Ini aku cobain Aku bisa bilang Kalau staff di toko-toko brand ini tuh Emang semuanya pada baik-baik guys Dispray ke tangan aku Pas aku cium itu bener-bener wangi sih Cuman ya gak 3 juta juga kali Kecil banget Karena itu travel size biasanya dibawa untuk jalan-jalan Sayang sekali aku tuh bukan tipe orang yang pakai parfum guys Kalau kalian tipe orang yang pakai parfum Dan kalian punya budget lebih Aku bener-bener rekomendasi kalian untuk beli parfum yang ini Karena bener-bener wanginya enak banget Tahan lama banget juga Karena aku itu ngetesnya kalau gak salah siang gitu ya Terus pas aku mau tidur Aku juga masih nyium Tangan aku bener-bener masih wangi Sampai besok paginya pas aku mau mandi Itu juga masih wangi Itu bener-bener tahan banget Sebenernya worth it sih Kalau kalian beli dengan harga 3 juta Tapi setahan gitu wanginya Jadi kalian gak harus semprot terus Tapi sayangnya aku memang bukan tipe orang yang suka pakai parfum Jadi aku memutuskan untuk gak beli parfum tersebut guys Dan sorry banget guys Untuk video barang termurah kali ini Aku gak beli apa-apa di store tersebut At least aku udah tau Apa sih yang menjadi barang termurah di Elfie Nah sebagai nantinya Di video selanjutnya Sesuai dengan request kalian Dan aku akan pertama kalinya bikin video Beli barang termahal Jadi kalau misalnya kalian penasaran Ikuti terus video aku ya Segitu aja guys video aku hari ini Thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir And I'll see you on my next video Bye 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 Terima kasih.